Salah satu hal yang surprise buat saya adalah adanya layanan di hari Sabtu. Tentu saja kalau mengurus sendiri itu kita tahu prosesnya, tahu seperti apa, apa namanya, prosedurnya seperti apa, dan kita jadi tahu seperti apa layanan yang sekarang ini telah dilakukan. Hari Sabtu itu membuka layanan, nah oleh karena itu saya pikir hari Sabtu adalah hari yang tepat untuk bisa mengurus ini, sehingga bisa mengurangi waktu untuk tidak melakukan pada hari kerja, karena itu akan bisa mengganggu pekerjaan saya. Ya karena hari biasa gitu kan, hari jam kerja karena saya sibuk, kemungkinan itu kepengurusannya juga agak padat gitu kan, karena hari Sabtu ada pekerjaan tambahan dari BPN, Alhamdulillah saya ikut hari Sabtu untuk kepengurusan Meroyah Setipikat. Alhamdulillah cepat banget, cuma 50 menit sudah selesai. Chang is the law of life Perubahan adalah keniscayaan Kami sadar betul, dunia telah berubah, ia berjalan begitu cepat. Lamban bukan menjadi sebuah alasan. Dinamika masyarakat yang terjadi saat ini menuntut layanan publik untuk lebih cepat dan mudah. Reformasi birokrasi pun perlu dilakukan demi terciptanya pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk melaksanakan urusan pertanahan dan tata ruang di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional terus melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. Dengan semangat lebih cepat, menembus ruang, jarak, dan waktu, Kementerian ATR BPN bertekad selalu ada untuk masyarakat. Melalui program pelayanan tanah akhir pekan atau pelataran, Mengingat kondisi sosial masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dalam mengajukan pelayanan pertanahan sesuai jam kerja kantor pertanahan, Pelayanan pertanahan Sabtu Minggu menjadi salah satu solusi yang memberikan keleluasan waktu kepada masyarakat untuk mengurus sendiri tanahnya. Memperjelas kepastian jangka waktu dan biaya pelayanan melalui loket prioritas, Sehingga dapat terwujud kualitas pelayanan pertanahan yang prima kepada masyarakat. Saat ini, seluruh kantor pertanahan yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan seluruh kantor pertanahan Dengan rata-rata jumlah layanan di atas 2.000 berkas per bulan, Siap untuk memberikan layanan publiknya dengan membuka kantor pada setiap hari Sabtu dan Minggu, Mulai pukul 8 pagi hingga 12 siang waktu setempat. Dengan adanya pelayanan pertanahan Sabtu Minggu, Diharapkan dapat mencegah praktik calo atau mafia tanah dalam kepengurusan tanah. Selain itu, pada era revolusi industri 4.0 seperti saat ini, Dunia digital bukan lagi sebuah kebutuhan, namun sudah menjadi keniscayaan. Kementerian ATR BPM pun turut mengimplementasikan pelayanan publik Dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui hotline pengaduan masyarakat. Hotline pengaduan masyarakat yang dibangun berkolaborasi dengan PT Telekom ini merupakan sistem pengelolaan pengaduan berbasis WhatsApp yang responsif dan cepat, Sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat dari mana saja dan kapan saja. Dengan adanya hotline pengaduan masyarakat ini, Diharapkan publik lebih mudah menjangkau layanan pengaduan masyarakat Serta tanggapan terhadap pengaduan dapat disampaikan lebih cepat kepada masyarakat. Karena Kementerian ATR BPM melayani profesional dan terpercaya.